Assalamualaikum sahabat sekalian semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin nah kali ini kita akan buat video mengenai ujian santri pondok pesantren terbuka gratis alisroh bagaimana keseruannya tonton sampai habis ya namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar kita makin semangat dalam berdakwahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini santri pondok pesantren terbuka gratis alisroh akan melaksanakan ujian bagaimana persiapan mereka dan apa motivasi mereka yang membuat mereka semangat agar bisa naik kelas yuk langsung saja kita cari beberapa santri untuk kita wawancarai Assalamualaikum bang santri roman-romannya lagi pada mujakah roh nih ya ini bang sudah insyaallah ya jadi perlu diketahui nih sahabat kita lagi sama bang santri nih ini bang joko aprianto kelas 3 ini bang alifas ya kelas 5 ini bang atan roviki kelas 5 di pondok pesantren terbuka gratis alisroh nah jadi kita pengen nanya nih sahabat tentang persiapan-persiapan beliau untuk menghadapi ujian kali ini dimulai dari bang joko aprianto persiapan ujian baik tulisan maupun tulisan untuk persiapan ujian kita sih mesti maksimal karena kita kan di pondok pesantren di uji ada 2 mata 2 ujian yang pertama ujian lisan dan kedua ujian tertulis nah dimana kita mesti bener-bener fokus ketika ujian nah kuncinya sih satu mesti muzakaroh mutwalaah dan nakror dan jangan lupa yang perlu dibawa yang penting utama itu kamus karena dah kunci utama kita bisa tahu yang mana artinya bagaimana mungkin periodnya seperti itu itu persiapan ujian bang joko aprianto sedangkan sekarang persiapan ujian versi bang alifasya bismillahirrahmanirrahim kalau bagi saya untuk persiapan ujian ya sebagaimana tadi diputelakan oleh bang joko ya pertama muzakaroh ya tolah ah terus ditakror diulang-ulang apa yang sudah dipelajari dan kemudian sudah kita sudah setiap berdoa dan lokal itu persiapan versi bang alifasya sekarang persiapan ujian versi bang adnan roviki silahkan bismillahirrahmanirrahim ya jadi persiapan saya dalam menghadapi ujian ini yaitu yang pertama tadi sama seperti teman-teman kita mutwalaah kemudian kita muzakaroh membahas apa yang sudah kita dapat dari guru kita berdiskusi bertukar pikiran kemudian yang terakhir itu takror dengan mengulang-ulang cuman saya untuk pribadi saya saya lebih menghidupkan lebih suka muzakaroh karena muzakaroh itu bersama teman-teman terkadang memotivasi kita nih tadinya kita malas jadi semangat dan juga lebih seru dibandingkan takror karena saya pribadi sifatnya bosenan kalau takror terus terkadang juga bosen nah gitu saja dan juga yang terpenting ketika kita menghadapi ujian seharusnya sebelumnya udah belajar sebelumnya udah belajar jadi ketika minggu tenang hanya mengulang-ulang saja gitu sebagaimana namanya minggu tenang ya paling nanti kita tetap berdoa ketika kita berdoa diiringi dengan usaha nah selebihnya kita tawakal kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal dan karena juga insya Allah yang namanya hasil itu gak bakal menghianati usaha kan bicara mengenai persiapan abang-abang santri untuk melaksanakan ujian nah kali ini apa sih motivasi abang santri agar bisa naik kelas baik motivasi untuk diri sendiri maupun untuk adik kelas gitu silahkan kepada yang pertama Bang Ali Fasya Bismillahirrahmanirrahim kalau motivasi saya dalam apa naik kelas gitu ya buat teman-teman semua buat adik-adik ya yang pertama ada tiga setidaknya ada tiga yang harus dijaga yang pertama adalah semangat orang tua ya semangat orang tua kita harus jaga karena beliau lah orang yang telah membiayai kita ya memberi semangat kita juga dan yang kedua semangat guru karena guru adalah yang mengajari kita dengan sungguh-sungguh udah gitu kan di Alistok kan bahasanya kan gak gratis ya maka dari itu kita harus sungguh-sungguh dan berahlak kalau kata guru kita pesen harus berahlak nah kemudian gimana cara biar menjaga semangat itu ya semangat kita juga menjaga semangat kita juga karena kalau karena kalau sudah semangat kita ya sudah insya Allah akan lulus lah gitu ya segitu aja kan insya Allah itu motivasi dari Bang Ali ya sekarang kita lanjut motivasi dari Bang Adnan ya kalau motivasi dari saya mungkin ini termotivasi untuk diri saya sendiri juga sama sebagaimana dalam ta'limu ta'lim ada tiga emang dalam kita nih sebagai santri kita pasti merasakan ada rasanya ketika males-males banget ada ketika rajin-rajin banget mungkin ketika males kita ya kembali lagi ke niat kita lurusin niat-niat kita dari sini itu untuk apa? itu untuk menutup ilmu jadi jangan bermales-males kita renungin tuh kemudian yang kedua kita lihat guru guru aja semangat banget ngajarin kita masa kita yang diajarkan bahasanya kita yang butuh kepada ilmu kita lemes-lemes gitu bersantai-santai kita harus lebih semangat kita renungin kemudian yang ketiga orang tua sama orang tua kita jauh-jauh semangat datang ke sini ngaji juga mengemangatin kita sport kita masa kita di sini yang dekat yang emang udah tugas kita belajar kita males-males gitu kita renungin tuh nanti kita bakal ngecewain orang tua kalau kita bermales-males pastikan orang tua memberi harapan penuh kepada kita mungkin itu saja jadi bisa kita simpulkan biasanya motivasi dari Bang Ali dan Makanan ini tiga orang tua guru sama kita nih yang belajar nah kalau motivasi langsung dari Bang Joko Bismillahirrahmanirrahim kalau untuk motivasi sebagai isi tidak banyak yang selalu terlalu dicabarin sama teman-teman dari orang tua guru dan dengan diri kita sendiri yang paling khusus nih ya belajar dengan sungguh-sungguh gak apa-apa bahasanya kita ingin ujian kita sih yang menjungkir balik apa-apa dah karena apa biar mendapat hasil maksimal kalau kata saya Zerunzima ikut dari tataan tanalu matamana dengan ukuran kau capek maka aku dapat apa yang kau inginkan mungkin itu saja dari saya Insya Allah ya ini kita terima kasih banyak atas sudah menyita waktunya ini kepada abang-abang santri terima kasih banyak atas pertanyaan perjawaban-jawabannya motivasinya semoga kita semua diluluskan dalam melaksanakan ujian kali ini amin terima kasih banyak Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Asalnya itu ya pasti didulkan karena di sini di pondok ini syarat untuk naik kelas dua yang terdiri dari tiga macam yang pertama semua santri itu diwajibkan menghapal satu kitab karya guru kil kami yaitu kitab yang di nama bernama Sorab Asilati yang di dalamnya terdapat TasiPugawi dan syarat yang kedua yaitu setiap santri itu diuji satu persatu sama kei langsung dan kitab yang diuji itu adalah kitab dan syarat yang ketiga yaitu ada ujian tertulis disini ujian tertulis itu yaitu seperti ujian kayak di sekolah-sekolah gitu di uji serentak mungkin segitu rasanya awalnya sih cukup tegang juga karena kenaikan kelas jadi saya harus harapin dengan tenang dan juga insyaallah dengan bismillah saya bisa saya berbeda kan gitu soalnya disini di kemudian berada panasun dengan guru sedangkan di sekolah-sekolah umumnya dipanggung dari kejauhan persiapan saya adalah belajar pesimunggung dan menjangkarol nakrol mutola bersama teman-teman dan guru pemiming saya saya sudah mempersiapkannya yang cukup lama yaitu saya belajar dengan giat dan juga saya sudah mempersiapkan pensil penghapus dan juga spensil ke persiapannya banyak sih dari tawakal ikhtiar ikhtiar dengan cara muzakarah muzakarah sama teman mutola'ah takror mengulang-ulang pelajaran dan jangan lupa bertanya pada senior juga dan tawakal tawakal bersihiridik kepada Allah SWT karena manusia cuma bisa berusaha dan tetapi Allah yang menentukan dan jangan lupa berdoa motivasi saya ya belajar dengan giat insyaallah akan naik kelas motivasi saya adalah belajar berpunggung dan saya tidak lupa berdoa kepada Allah SWT dan berdoa untuk kedua orang tua dan guru dan saya tidak lupa ikhtiar motivasinya yaitu ya bersungguh-sungguh dan jangan malas selalu ingat kepada Allah SWT dan jangan pernah merasa puas dengan bagaimana hasil yang kita dapat para santri alisrok lagi semangat-semangatnya belajar nih mulai dari mutola'ah muzakarah dan takror agar bisa naik kelas karena di pondok santri yang terbuka alisrok ini ada dua macam ujian yaitu ujian lisan dan tulisan dan setiap santri yang tidak sungguh-sungguh tidak akan naik kelas ini yang disebut bahwa pondok santri yang terbuka alisrok gratis tapi tidak main-main maka dari itu jangan lupa bantu kita ya dengan klik tombol like dan subscribe-nya terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax